Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebutkan nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa masuk dalam daftar kandidat ketua tim pemenangan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Apa peran yang diharapkan oleh PDIP dan juga Partai Pengusung Ganjar dari Andika ini? Kita akan ulas saudara, sudah bergabung bersama dengan kami di Kompas Petang ada anggota DPR RI fraksi PDIP Andreas Hugo Parera dan juga Pakar Komunikasi Politik Prof. Karim Suryadi. Selamat petang Pak Andreas dan juga Prof. Karim. Selamat petang Nilo, selamat petang Prof. Karim, apa kabar? Sehat-sehat semua. Saya ingin ke Pak Andreas dulu dengan masuk nama Andika ini, sebenarnya apa yang ditugaskan oleh PDIP ke Andika Perkasa ini? Gini sekarang kan orang bicara soal apa, dia partai ini sedang melakukan pantauan terhadap tokoh-tokoh yang potensi untuk masuk di partai kemudian bergabung untuk persiapan menuju pilpres ke 2024. Di situ kan ditugaskan Mbak Puan untuk melakukan komunikasi, Mas Prananda sebagai DPP juga memonitor, itu tugas dari Ketua Umum. Sementara kalau penugasan untuk Ketua Tim itu seperti yang tadi Sekjen juga sampaikan, bahwa setelah nanti Capres dan Cawapres itu diumumkan, baru kemudian dibentuk Ketua Tim atau Tim yang akan memimpin proses pencalonan Presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan tentu dengan dukungan dengan partai-partai yang lain. Oleh karena itu harus dibicarakan dengan teman-teman dari partai yang lain, juga dibicarakan dengan berbagai elemen masyarakat yang ikut memberikan dukungan pada calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi mengenai Ketua Tim ini sebelum belum, ini ada... Oke belum final ya soal namanya sebagai Tim Ses belum final, tapi... Belum, kalau itu kan... Oke baik, kalau begitu apakah mungkin sebagai Bacawapres? Tapi mungkin kalau bilang ada dalam pantauan ya Pak... Halo? Ya, kalau misalnya sebagai Tim Ses belum, apakah kemudian Bacawapres namanya masuk? Ya, kalau apa yang disampaikan oleh Mbak Puan beberapa hari yang lalu ketika di dalam proses persiapan, persiapan acara hal puncak Bung Karno hari ini, bahwa ada nama-nama yang sebelumnya itu ada di dalam putaran pembicaraan tentang bakal calon wakil presiden yang akan diundang, ada juga yang sebelumnya tidak pernah, atau belum pernah disebut-sebut, tapi akan diundang gitu. Ya, mungkin salah satunya adalah Pak Andika, karena beliau juga termasuk orang, dulu kan pernah disebut-sebut, tapi kemudian setelah beliau tidak menjabat lagi sebagai Panglima, beliau lebih banyak apa, tidak ada di ruang publik ya. Lebih banyak aktivitas-aktivitas sosial, kemasyarakatan, aktivitas-aktivitas yang di luar posisi-posisi jabatan publik. Dan sekarang, ya dengan setelah tidak lagi menjabat sebagai Panglima, ya beliau tentu lebih terbuka, lebih leluasa, sehingga mungkin itu ada dalam salah satu pantauan yang... Jadi masuk dalam radar PDIP, saya ingin ke Prof Karim. Hari ini Pak Andika datang juga. Oke.